Halo guys, nice to see you again Today we want to discuss about scenario of mistakes in English Kita langsung saja Yang pertama Example Example Itu kesalahan yang terdapat Di peningkatan Kebanyakan orang meningkat example Dengan kata X Ini Jelas salah Karena dalam bahasa Inggris X itu artinya mantan Kita bilang mantan X wife X husband X boyfriend X girlfriend Jadi yang benarnya kalau kita mau menyimpan example Itu E.G Example Berikutnya Kesalahan daripada example Itu dari pengucapan Pengucapannya Kebanyakan orang bilangnya I jample I jam Oke Bilangnya I Jam Pel I jample Ataupun i jample Jadi Ini salah Kesalahannya dari Jam Jadi yang benarnya itu adalah Jadi yang benarnya itu adalah Example Z Z Bukan jam Tapi Jam 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 Example Example Next Kita lanjutkan Kesalahan kedua Yaitu Untuk mengatakan Cantik Oke Kebanyakan Orang Bilang Cantik Itu Beauty Oke Bukan Beautiful Sebenarnya ini jelas berbeda Karena Beauty itu adalah Noun Sementara Beautiful itu adalah Adjective Beauty Means that Kecantikan Kecantikan Dan Beauty Beautiful Cantik Kesalahannya ketika Mengatakan Degrees of comparison Tingkat perbandingan Mengatakan Misalnya Jane Is More Beauty Than Bella Jane Is more beauty Than Bella Ini salah Kesalahannya disini Karena apa? Karena ini Decrease of comparison Of adjective Tingkat perbandingan Dari kata sifat Jadi kita tidak Menggunakan kata benda Disini Jadi harusnya Beauty Itu Kita ganti Dengan Beauty Beautiful Oke Beauty Beautiful Berikutnya Kesalahan ketiga Itu Untuk Mengatakan Dari semua Oke Dari semua Khususnya Dalam tingkat perbandingan Tingkat paling Tobeer Oke Kesalahan berikutnya Dalam tingkat Perbandingan Tingkat paling Mengatakan Tobeer Is the smartest Denau Kesalahannya disini Oke Tobeer is the smartest The smartest Itu adalah tingkat Superlative Superlative Kalau dikatakan Superlative Berarti Paling Satu Dari semua Mengatakan Dari semua Ini salah Kenapa? Jadi Karena Den Itu artinya Daripada Jadi Untuk mengatakan Dari semua Yang benarnya Harusnya Kita bilang Of all Tobeer Is the smartest Of all Sementara Penggunaan Den Itu Penggunaan Den Itu digunakan Dalam Komparatif Oke Dalam tingkat Komparatif Tingkat lebih Contoh Misalnya For example Tobeer Is Smarter Than Daniel Oke Ini benar Jadi Setiap ada Than Itu adalah Petanda Bahwasannya Kita menggunakan Komparatif Sementara Of all Itu Berarti Kita menggunakan Tingkat paling Itu Superlative The smartest Oke Oke Let's We continue Number four Kesalahan Nomor empat Itu yang sering Terjadi Mengatakan Sikat gigi Oke Sikat gigi Beberapa orang Mengatakan Sikat gigi Itu Bilangnya Tooth Brush Beberapa orang Lagi Bilangnya Brush Teeth Oke Kebanyakan Anak-anak Sekolah Bingung Apakah Toothbrush Atau Brush Teeth Oke Sekarang saya Jelaskan Perbedaannya Untuk mengatakan Sikat gigi Sebagai kata Lidang Berarti Bendanya Sikatnya Kita mengatakan Toothbrush Oke Jadi Brush Teeth Ini Gak boleh Satu kata Karena Ini harusnya Dia Menggunakan Spasi Untuk membedakan Baksudnya Brush Itu adalah Kata kerja Sementara Teeth Itu adalah Objek Kita lihat Contohnya I Brush My Teeth Twice A Day Jadi Brush Berfungsi sebagai Kata kerja Dan Teeth Itu berfungsi sebagai Objek Dia harus dipisah I brush my teeth Twice a day She brushes Her teeth Twice a day Something like that Sementara Kalau dia Contoh Toothbrush Misalnya Kita katakan Where's My Toothbrush Where's my toothbrush Where's my toothbrush Dimana sikat gigi itu Oke Dia disini Berfungsi sebagai Noun Atau kata benda Gitu Oke We continue Again Number 5 Number 5 Kesalahan Nomor 5 Mengatakan Semalem Oke Banyak Kalangan orang Sering Berbeda pendapat Untuk mengatakan Dalam bahasa Inggris Semalem Sebagian orang Mengatakan Last night Sebagian lagi Mengatakan Yesterday Oke Last night Atau yesterday Oke Sekarang kita Ini sebenarnya Tergantung Daerah masing-masing Karena Kata Semal Itu bukan Bahasa Indonesia Ini adalah bahasa Sehari-hari Yang dimana Di beberapa tempat Semalam itu Artinya tadi malam Dan di beberapa tempat Semalam itu Artinya kemarin Jadi saran saya Agar supaya Tidak bingung Kalau kita Kita mau menerjemahkan Baiknya kita Menggunakan Bahasa yang Bagu Yaitu Kemarin Atau Tadi malam Jadi Ketika kita Mau menerjemahkan Kalimat Kedalam bahasa Inggris Dengan menggunakan Kata kemarin Atau tadi malam Maka Ia tidak akan Terjadi Perdebatan Maka Jelas Perbedaannya Itu kemarin Yesterday Dan Tadi malam Was Last night Kemudian Kita lanjutkan Six Kena Pergi tidur Pergi tidur Oke Sebagian orang Mengatakan Dalam bahasa inggris Pergi tidur Itu Go To Sleep Oke Go to sleep Oke Mungkin ini terjemahan langsung Go Pergi tidur Go to sleep Jadi yang benarnya adalah Kita katakan Go To Bed Oke kita lanjutkan lagi Number seven Bangun Beberapa murid saya Bertanya kepada saya Bahasa inggrisnya bangun itu bagaimana Apakah Get up Atau Wake up Karena di sekolah Katanya Harus wake up Tidak boleh get up Oke Sini saya mau Jelaskan Perbedaannya Get up or wake up Itu sama Artinya sama-sama bangun Jadi When you want to Say Bangun in English It's okay If you want to say Get up It's okay If you want to say Wake up I wake up at six Every morning Or you want to say I get up at six Every morning It's okay No problem Tetapi kalau mau ditanya Perbedaannya seperti apa Kalau kita katakan Wake up Wake up artinya Bangun Ketika kita bangun Tetapi kita masih Berada di tempat tidur Bermalas-malasan Itu kita sebut dengan Wake up Tetapi Ketika kita sudah Bangun di pagi hari Ya Dan langsung bangkit Dari tempat tidur Kita katakan Get up Jadi seperti itu Perbedaannya Oke Kita lanjutkan Berikutnya Yang ke Delapan Banyak kontroversi Di kalangan pelajar Ataupun Di sekolah Terjadi Untuk mengatakan Jal Oke Khusususnya ketika Jalung panjang Berada di yang ke-6 Sebagian Mengatakan It's Half Pass One Sebagian mengatakan It's Half Two Two Oke Jadi Perbedaannya disini Sebagian lagi bilang Half pass one Boleh Half Two 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 Boleh Jadi Disini perbedaan Apakah pakai Two Atau pakai Pass ketika Dia diantar Di yang ke-6 Oke Sedikit saya mau jelaskan Agar supaya jangan bingung Two itu artinya kurang Pass itu artinya lewat Jadi yang benarnya Jadi yang benarnya adalah ketika Jalung panjang sudah lewat dari Angka 12 sampai ke angka 6 Atau Satu Lewat satu menit sampai ke 30 Itu kita menggunakan Pass Oke Jadi kalau dia lewat dari 30 sampai ke Sebelum Angka 12 Itu kita katakan kurang Jadi yang benarnya Jangan bingung Pakai Two atau Pass Apa Ya Jadi Disini kita gak boleh menggunakan Two Hanya boleh menggunakan Pass Karena ini masih lewat So Yang benarnya adalah It's half Pass One Bukan It's half Two Two Jadi saran saya Jika kamu bingung Sebaiknya gunakan Secara langsung Tidak usah Kalau kamu menggunakan Pakai half atau Two Langsung saja It's One Thirty Oke It's one Thirty It's okay Karena ini Dalam percakapan Sari-ari Ini Dini sering digunakan Ketima menggunakan Half Atau Pass Atau Two Oke I think It's all For now I hope This video Will be very useful For you And helpful For you So that you will not Feel confused Anymore Saya harap Ini bisa berguna Buat Anda semua Dan tidak terjadi Kebingungan Oke Saya kira cukup sekian See you Next episode I'm going to be